Hai jumpa lagi dengan saya di Anggina channel kali ini saya akan membuatkan video videonya merakit ya jadi di depan saya ada satu unit AC indoor kipasnya ya dimana AC ini sudah rusak ini Hercules Hercules Mini jadi AC ini mempunyai dinamo DC ya tapi karena disini saya ingin merakitnya menjadi kipas angin dan kebetulan modulnya juga sudah rusak jadi saya belikan modul sendiri nah modul ini kan bukan DC guys ya jadi saya juga membeli dinamonya juga dinamo yang 220 ya ini dinamo AC bukan DC untuk dinamo DC nya dan modulnya sudah saya bongkar sebelumnya dan sudah saya bersihkan sudah saya cuci ya kali ini saya akan membuatkan video merakit atau merubah sebuah AC indoor menjadi kipas angin di ruangan ya bisa diletakkan di kamar atau di ruang tamu meja makan dan ya selera rekan-rekan aja ya Oke langsung saja kita bongkar dulu untuk AC nya dan nanti akan saya sedikit review untuk modul dan lain-lainnya ya oke guys jadi ini sudah saya bongkar AC nya ya saya bongkar bodinya jadi untuk penampakan dalamnya seperti ini disini ada baling kipasnya ya nah ini di bagian sini nanti kita taruh dinamonya nah nah kita bisa taruh di dalam sini ini bisa untuk nanti naruh modul ini kabel swingnya ya untuk ini balingnya yang ini ya dinamo yang sini ini adalah dinamo swing Oke lanjut untuk pembongkarannya saya akan sedikit mereview untuk modul yang saya beli dan cara pemasangannya ya untuk pemasangan motor van nya nanti dan motor swingnya jadi untuk paketnya dalamnya disini ada beberapa apa ini namanya ya lupa saya ada remote nya remote AC juga terus ini modulnya untuk modul yang saya beli ya modulnya sangat simpel gas kecil disini 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 juga ada monitor nya dan ada beberapa soket sekun oke jadi saya akan terangkan satu persatu ya untuk cara pemasangannya nanti untuk pencahayaannya kurang jelas ya guys maaf ya oke jadi saya akan jelaskan satu persatu untuk soket soket dan sekun sekunnya disini modul AC ini sangat kecil pertama ya dia hanya seukuran ini gas lapak tangan ya jadi disini terdapat ada relay dan kapasitor jadi kalau kita kita udah beli modul ini kita nggak usah beli kapasitor lagi ya tapi kalau mau ganti kapasitor juga bisa ini tinggal cabut lalu dipasang yang pertama disini ada beberapa soket sekun ini ada 123 dan 4 soket sekun ini ada tulisannya yang lainnya ya ini acn dan acl lalu ini kom ini untuk input dari PLN ya nanti masuk ke acl dan acn dan yang acn satunya dengan yang kom nanti untuk blower yang di luar ya disini ada views disini ada tulisan monitor motor jadi ini untuk monitor ini ya nanti ya yang kita dapat juga dalam pembelian modulnya nah disini untuk termis merah dan putih ini adalah termis pipa dan udara nah disini ada soket soket untuk motor swing ya ini sudah ada tulisan swingnya untuk pabrikan kita sudah disediakan dua soket jadi untuk beberapa AC yang berbeda merek dia menggunakan beda soket juga tinggal nanti pasnya yang mana ya yang besar atau kecil ini adalah untuk soket dinamonya untuk dinamo atau motor funnya ya dinamo ini guys ya dinamo ini kan ada tiga kabel nah nanti nyamunya disini ya tekan sedikit buka untuk modulnya dari casingnya ya ini casingnya nah oke disini sudah kelihatan di bagian belakangnya nah sekarang tugas kita adalah mencocokkan atau mencari soket ini ya soket untuk motornya disini ada tiga pin dan juga ada tiga kabel jadi kita harus mencari bagian soket yang pas ya pertama kita balik dulu di bagian belakangnya guys kita lihat oke disini bagian pinggir ini adalah input dan kapasitor ya dia nyambung ke kaki kapasitor jadi untuk bagian samping ini yang ini ya ini adalah untuk kabel ini guys oren untuk beberapa motor juga berbeda ya kabelnya ini untuk oren kalau yang hitam ini udah jelas untuk stromnya jadi untuk strom ini adalah bagian tengah yang tengah adalah strom lalu sampingnya lagi yang kuning kuning adalah kapasitor juga ini yang kuning dia nyambung langsung ke kapasitor ya jadi untuk pemasangan kita harus cek dulu bagian belakang ya karena nanti ada beberapa yang terbalik atau beda tempat oke langsung saja saya coba ya kasih input dan kita coba untuk motornya apakah berfungsi dengan baik oke bukan-bukan sekarang saya akan mencoba untuk sang modul ini langsung ke motor fan nya dan nanti saya akan coba untuk monitornya ya monitor dan disini ada kedua termis yang satu untuk termis tabung AC nya dan yang satu untuk termis udara nanti untuk termis kayaknya enggak kita pasang disini saya mendapatkan dinamonya di toko online ya dan kondisinya seperti ini cek moleknya sudah lepas cek moleknya yang seperti ini ya guys ini namanya cek molek nah nanti kita langsung masukin aja ya ini ini disini ada dua yang masih utuh dan yang satu udah putus ini yang ke kapasitor nanti kita langsung solder aja di bagian bawahnya PCB ya kalau untuk cek molek ini kita akan gunakan ini cek molek bekas kipas lainnya jadi kita pasin ya guys jadi seperti ini nanti kita pasin untuk kabelnya hitam saya pasang dulu di bagian tengah seperti ini nah ini sudah terpasang ya tengah ini untuk arus PLN nya masuk dan yang ini oren bagian kapasitor yang nyambung ke PLN ya kapasitor ke PLN nanti saya kasih tau itunya ya jadi yang mana guys kita lihat di bagian sini untuk kapasitor yang oren ada di kaki sebelah sebelah sini ya jadi sebelah kanan dari saya ya ini ini untuk kaki yang kabel oren guys jadikan nanti ini masangnya begini berarti dia masuknya disini guys nah disini ya oke seperti ini karena cek molek nya udah gak ada ya jadi disolder aja langsung lalu yang dua kita colokin langsung guys di soketnya ya disini sudah tersedia soketnya kita colokin langsung seperti ini nah seperti ini ya oke kita ambil kabel untuk monitor nya kabel monitor jadi kabel monitor adalah yang ini dan untuk kabel ini yang merah nanti kalau kita mau pakai masuk di merah ya ini disoket warna merah dan ini ada satu lagi untuk termis nya yang warna putih kita pasang di warna putih juga oke tapi kali ini saya gak akan pakai ini ya karena saya akan menggunakan untuk menjadi kipas angin jadi saya menggunakan untuk monitor nya saja ini beda ya guys ini untuk cek molek nya beda ya ini yang ke modul yang agak besar dan ini yang ke monitor jangan khawatir kebalik ya karena kalau dia kebalik dia tidak akan masuk di cek molek nya oke untuk monitor disini ya ini untuk monitor yang ini kita langsung masukin oke semuanya sudah masuk ya selanjutnya saya akan kasih untuk input nya PLN 220 untuk input nya di bagian sini ya guys sini satu dan yang sini sebelahnya satu oke ini uji coba dulu apakah rangkaianya berhasil kita langsung colokin ke listrik bismillahirrahmanirrahim terdengar ya suaranya tadi pip itu itu menandakan arus PLN sudah masuk dan untuk menghidupkan fan nya kita bisa pencet disini nah menyala dan motornya berputar untuk remote nya belum saya isi baterai jadi saya belum bisa mencoba untuk remote ini sudah ada sensor nya disini ya oke jadi fan nya berputar dan modul nya berfungsi dengan baik tinggal kita pasang di dalam AC nya ya di dalam wadah nya oke kita matikan lagi dan langsung kita pasang ke di AC nya oke jadi kita pertama buka ini dulu ya bagian box ini untuk modul nya nanti di dalam dan disini untuk fan nya ini di dalam nya sudah saya rapihkan dan saya kasih soket ya jadi nanti tinggal nyolok aja nah ini adalah kabel motor swing ya yang disini tadi untuk menggerakkan ini ini masuk di modul bagian sini ya guys ini yang kecil disini ada pin sekitar 1,2,3,6 tapi disini hanya ada 5 kabel langsung colokin aja disisain paling ujung ya 1 nanti kalau swing nya tidak berputar kita geser lagi yang kita sisain diganti ya yang pertama di kiri nanti kita coba yang di kanan yang disisain gitu ya jadi ini ada 5 soket nanti kita ambil hanya 5 oke seperti itu ya jadi saya akan bongkat dulu ini bagian box nya bongkat dulu xong kita lesen appreciate banget oke jadi seperti ini ya guys pemasangannya ini disini ada karet karet peredam ini karet peredam harus ada untuk meredam gitaran si motornya lalu asnya masuk ke dalam sini dan sambung di bagian sini bagian balingnya nanti di dalam ada baut ya untuk mengencangkan dinamonya oke seperti itu saya akan melanjutkan lagi oke ini motornya sudah saya pasang dan di dalam kelihatan itu sudah saya kasih baut jadi nanti dia berputar seperti ini oke ini di bagian sini juga harus pas ya ini ada karetnya di bagian sini dan ini remote sudah saya isi baterai jadi sebelum saya rapikan saya akan coba dulu sekali lagi 1,2,3 oke berputar dan ini suara anginnya untuk dinamo swing juga sudah berfungsi ya dia bergerak bergerak naik dan turun untuk membelokan arah angin yang keluar ya jadi angin dari sini keluarnya jadi untuk pemasangan ini kabel swingnya sudah pas ya disini saya kasih sisa di bagian sini paling ujung sebelah sini ya ini saya tidak gunakan dan saya pepet ke sini oke seperti ini jelas ya oke untuk instalasi sudah selesai dan saya akan rapihkan dan langsung pasang di kamar ya oke rekan-rekan saya sudah selesai rakit AC yang menjadi kipas angin ya jadi ini adalah AC indoor tapi sekarang menjadi fungsinya menjadi kipas angin panelnya saya taruh di luar ditempel disini ya menggunakan double tip aja guys oke jadi untuk AC LG dengan tipe Hercules mini ini sekarang menjadi kipas angin ya saya akan coba hidupkan ini hidup ya guys untuk swingnya juga berfungsi dia membuka dan menutup angin keluar disini anginnya cukup dingin ya walaupun bukan AC beneran tapi memang anginnya dingin sekali guys oke guys terima kasih semuanya yang sudah mengikuti video saya selama ini kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang sampai bertemu di video-video yang akan datang ya selamat menikmati